Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Sandi Nah, di video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara men-translate Tanpa harus ke Searching di Google Kita akan mencontohkan Misalnya disini kita Ada kalimat-kalimat Di tabel bisa ada kalimat-kalimat Ataupun nama-nama yang Menggunakan bahasa Inggris Kemudian kita tidak tahu Itu kita tinggal translate saja Nah, disini kita akan coba Membuat tabel Nama barang Ataupun hal Bahasa Inggris yang akan kita Translate ke bahasa Inggris Mungkin dari mulai Kita mungkin minum Kita buat Klaim-klaim sederhana saja Minum, kemudian Makan Kata-kata sederhana Kemudian jalan Ayah Ibu Ibu Kemudian Dan Tidak Ia Melakukan Mengarjakan Kemudian Kemudian Lagi Putih Hitam Satu Dua Kita akan coba Men-trustit ini ya Kita Kita Translate di tabel sebelahnya Di salah seberangnya Humusnya itu sama dengan Google Translate Lalu kita Block Kita block Yang mau kita Translate Lalu kita Enter Ini loading Nah Disini sudah ada Hasilnya teman-teman ya Jadi Untuk kebawahnya ya Kita tinggal Focus Kita Linkerak Ya Melakukan Projek sendiri Disini Dia akan Men-trustit dengan Sendirinya Dan ini Bisa ngebantu Kalau Banyak Kata-kata Yang Nggak kita Paham Yang mungkin Ditulis oleh Rekan Kerja Ataupun Mungkin Pesumber Data itu Menggunakan Bahasa Inggris Ataupun Misalnya Kita ingin Dari bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Nah Kita bisa Translate Tanpa Harus Kita buka Google Translate Jadi kita bisa Langsung Di tabelnya Mungkin Teman-teman Bisa Coba Di rumah Nah Kalau Misalnya Teman-teman Lupa Bisa Kita tinggal Langsung Ke Ini ya To have Ya To have Ya Kemudian Kita Sengaja Translate Nanti dia ada Ini ya Insert Function Kita klik Nah Ini tinggal Kita masukkan Cell yang Mau kita Translate Lalu kita Enter Nah Dia Nggak ada Hasilnya Nah Ini kalau Mau Semua Kita klik Jadi Segitu Mungkin Teman-teman Cara Men-translate Tanpa Harus Ke Google Translate Jadi kita Bisa Langsung Translate Di Lembar Kerja Kita Oke Thank you Sampai jumpa Di video-video Yang akan datang Stay Blessed 髻 Relations Sa поз Is Hatta Sampai jumpa Su selamat menikmati